Provinsi Jambi menjadi tuan rumah puncak Hari Air Dunia yang ke-30 dan Hari Sungai Nasional ke-11, serta temu teater mahasiswa Nusantara ke-19 tahun 2022. Gubernur Jambi Al-Hari saat membuka kegiatan itu menyampaikan bahwa peringatan Hari Air Dunia dan Hari Sungai Nasional merupakan momentum yang baik untuk membangun kembali kesadaran kolektif semua elemen dalam menghargai air. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Provinsi Jambi menyelenggarakan opening seremoni Hari Air Dunia yang ke-30 dan Hari Sungai Nasional ke-11, serta acara temu teater mahasiswa Nusantara yang ke-19 tahun 2022 di halaman depan rumah Dinas Gubernur Jambi. Kegiatan ini dilaksanakan hingga tanggal 28 Juli 2022 mendatang, yang berada di tiga lokasi, yaitu Pelataran Gentala Arash, Seberang Kota Jambi, Gor Kota Baru, dan Candi Muaro Jambi. Kegiatan temu teater mahasiswa Nusantara ini dihadiri sebanyak 250 peserta dari 23 provinsi se-Indonesia. Dalam laporannya, Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi M. Fauzi mengatakan, dalam memperingati Hari Air Dunia dan Hari Sungai Nasional, serta temu teater ini adalah untuk mengingatkan kembali atas pentingnya air, bahwa air adalah sumber kehidupan bagi manusia. Fauzi menyebutkan kegiatan ini juga merupakan ajang silaturahmi antara pekerja seni kampus, seniman, dan masyarakat. Dengan adanya temu teater ini, diharapkan dapat memperkenalkan budaya Jambi ke Nusantara. Dalam memperingati Hari Sudunia, maupun Hari Sungai Nasional, serta temu teater ini adalah bagaimana kita mengingatkan kembali atas pentingnya air. Karena sudah disampaikan tadi, bahwa air adalah sumber kehidupan bagi manusia. Yang kedua, tadi sudah disampaikan oleh Ketua Pelaksanaan Temu Teater, bahwa dalam pertemuan ini merupakan ajang silaturahmi diperkuat antara pekerja seni kampus, seniman, dan masyarakat. Dan yang terpenting, kita Provinsi Jambi dengan adanya temu teater ini dapat memperkenalkan budaya Jambi ke Nusantara. Sementara dalam kesempatan itu, Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, kualitas air Sungai Batanghari semakin memburuk, keruh, dan banyak sampah. Sebab itu, ia menargetkan Sungai Batanghari dapat kembali jernih, salah satunya dengan program gerakan Sungai Batanghari bersih. Gubernur juga meminta semua pihak dan pemerintah kabupaten kota untuk tetap komitmen dan terus mengajak masyarakat untuk menjaga sungai, salah satunya dengan tidak lagi mandi, cuci, kakus, atau MCK di sungai, dan tidak membuang sampah ke sungai. Terima kasih banyak pada mahasiswa, dinas BUB, dan seluruh jendaraan, juga ada peruntas bahwa ini acara yang sebetulnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu. Ketika kita ingin memang, kita mesti serius hari ini bicara sungai, bicara sungai, bicara danau, yang kita memiliki jam ini. Kita mulai melangkah dengan komen hari air dunia ini, hari sungai, dan juga teater Mas Wada Sumatera. Kita berharap, apapun tema kitanya penting, hati kita, kita ingin butuh agar sungai Batanghari kita ini bersih. Kita masuk juga sungai-sungai lain yang mengalir ke Batanghari.